Kita ke berita selanjutnya Tribuners layanan BKIPM Ambon untuk tingkatkan kualitas pelayanan publik Balai karantina ikan pengendalian mutu atau BKIPM Ambon berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat Maluku Hal itu disampaikan Kepala BKIPM Ambon Muhammad Hatta Arisandi saat melakukan pelepas ekspor 1,7 ton kepiting bakau ke Singapura milik Sivi Samudera Kerisjaya Rabu 9 Agustus 2023 Pantauan Tribunamon.com semua karyawan BKIPM mengenakan pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia Itu dilakukan demi upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan calon pengguna jasa nantinya Hatta juga mengatakan dalam pekan pelayanan tersebut akan dilakukan beberapa agenda dan program yang tentu menyasar masyarakat BKIPM Ambon juga dalam waktu dekat akan mengunjungi beberapa sekolah dalam agenda Go to School Tak sampai di situ Tribuners dalam waktu dekat BKIPM Ambon juga akan meluncurkan aplikasi Lamadang Atau layanan mudah dan gampang demi mempermudah para calon pengguna jasa dengan one click Mereka juga akan membuka posko Lamadang sama seperti aplikasi yang akan diluncurkan posko Yang akan dibuka di beberapa wilayah kerja BKIPM Ambon bertujuan untuk mempermudah masyarakat Mendapatkan pelayanan yang baik selama pekan pelayanan pabrik berlangsung BKIPM Ambon bertujuan untuk mempermudah masyarakat Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya